Baru-baru ini viral di media sosial adanya aksi vandalisme yang terjadi di area Sports Center Kota Tarakan, tepatnya di lokasi Skate Park. Satuan Polisi Pamung Praja Satpul PP Kota Tarakan akan segera menindak perilaku vandalisme, berupa coretan dinding yang berisi tentang kritikan terhadap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Tarakan. Hanif Matiksan, Kepala Satpul PP dan PMK Kota Tarakan menjelaskan, aksi vandalisme merupakan bentuk pelanggaran peraturan daerah nomor 13 tahun 2002 tentang keindahan dan tata kota. Hanif juga mengakui, jika sampai dengan saat ini belum mengetahui adanya vandalisme yang menyinggung pemerintah tersebut. Namun ditegaskannya, pihaknya akan meninjau langsung dan akan mengusut siapa dibalik yang melakukan vandalisme tersebut. Mudah-mudahan ini kita bisa tindak lanjutin ya, mencure-curet memang tidak dimenarkan kan, kita menganggung keindahan kota gitu kan, sehingga perlu kami ambil tindakan lah kan, untuk bisa tidak berulang lagi, untuk mencurtan yang ada gitu. Tapi itu Pak, kalau untuk pelakunya sendiri bisa dikenakan sanksi atau tipiring Pak? Nanti kita pelajari dulu itu, ini dia kena di mana, di peraturan ada tipiringnya, kalau memang melanggar kan, kalau cuma cerita-cerita yang diunding kan, tapi beda kan, kalau yang membangun dan sebagainya itu yang mengusut keindahan itu kan, bisa kita panggil dulu, kita beri edukasi ya. Tui Muhammad melaporkan